Intro Rasa sakit itu sangat nyata dan jelas Tuan, Anda sudah bangun Jasper bertanya pelan melalui layar Mau minum air Sudah ada kabar Lorenzo menutupi matanya dengan tangan Masih belum Jasper berkata dengan hati-hati Tapi teman sejak kecil Dewi Brandon datang ke kota Senowi Bersama dengan Paman Joshua Mereka berdua bergerak secara diam-diam Mereka kira tidak ada yang menyadarinya Tapi begitu mereka mendarat Langsung diawasi oleh orang-orang presiden Paman Joshua sudah diselamatkan Lorenzo lupa tentang hal ini Iya, beberapa hari lalu sudah dibebaskan Jasper berkata Orang-orang dari organisasi Dark Knight Masih memberi kita muka Langsung membawa Paman Joshua Kesuedolan Dia sepertinya sudah melihat berita Lalu tidak dapat menghubungi Nona Dewi dan Bibi Loren Khawatir mereka ada masalah Jadi datang ke kota Senowi dengan gelisah Kirim orang untuk melindungi mereka diam-diam Perintah Lorenzo Jangan membuat lawan waspada Tidak perlu membujuk mereka kembali Jasper bertanya dengan pelan Saat ini mereka seharusnya tidak ikut terlibat Memangnya bisa dipujuk Lorenzo tersenyum kejut Mereka sangat keras kepala Seperti Dewi Benar juga Sahot Jasper sambil menghilang nafas Sebaiknya kita lindungi mereka diam-diam Lorenzo memerintahkan Biar Jeff pergi sendiri Bawa beberapa orang lagi Untuk menemani kalian Tapi jangan terlalu banyak Jeff pergi sendiri Tidak cari Nona Dewi lagi Jasper bertanya langsung Setelah ucapannya terlontar Dia baru tersadar Aku mengerti Anda merasa mereka punya cara Untuk menghubungi Nona Dewi Kalau Jeff mengikuti Dan melindungi mereka Berarti bisa menemukan Nona Dewi Lorenzo hanya menganggup Dia tidak punya tenaga Lebih untuk bicara Mengerti Mengerti Aku langsung telpon Jeff sekarang Jasper segera bertindak Tunggu Lorenzo memanggilnya lagi Iya Jasper seketika menghentikan langkahnya Dan menunggu perintah Lorenzo Minta Naomi Dan yang lainnya Lakukan tugas kedua Lorenzo berkata sambil menatap jam di dinding Besok Jam 3 sore Hah? Jadwalnya Maju lebih cepat Jasper merasa heran Organisasi rak naik Sana masih belum menjawab Lakukan saja Lorenzo tidak bisa menunggu Lebih lama lagi Dia harus segera menemukan lokasi keberadaan Dewi secepatnya Sebelumnya Lorenzo harus menyiapkan senjata ampuh di tangannya Untuk melindungi Dewi sepenuhnya Baik Jasper merasa mempercepat rencana sangat berisiko Tapi dia mengerti kondisi hari Lorenzo Dan tidak membantah keinginannya Jasper langsung menyampaikan perintah Lorenzo Lalu menelpon Jeff dan Naomi Saat keduanya dapat perintah Mereka langsung melakukannya Naomi juga dapat kabar terbaru Samuel mengikuti perintah Dan setiap hari mengunggah satu bukti kesalahan istana presiden Sekarang berita ini menyebabkan keributan dan opini publik Yang memberatkan presiden Banyak masyarakat yang berteriak meminta agar presiden digulingkan Sampai ada warga yang turun ke jalan berlalu lalang Saat ini presiden dan istrinya sudah sangat panik Joel dan Winston sama sekali tidak bisa membantu mereka Joel bingung dan tidak tahu harus berbuat apa Dia tahu situasinya kini bisa berubah begitu cepat Pasti karena Lorenzo sudah kembali Awalnya berita yang menunjuk kenyonya presiden dan Tamara Mungkin didapat Lily dengan menyuap keluarga Amberson Dan disebat luaskan Namun bukti kejahatan istana presiden Tidak mungkin didapatkan Lily Hanya Lorenzo yang bisa melakukannya Ini adalah senjata ampuhnya Presiden mengira menggunakan kesempatan Saat Lorenzo sedang berhadapan dengan negara Maple Bisa langsung memusnahkannya Dia bisa menaklukkan keluarga Amberson setelah itu Namun dia tidak menyangka Lorenzo sudah menyiapkan semuanya Dari awal dengan matang Lorenzo tidak pernah menginginkan kuasa dan kekuatan Namun jika ada yang menyinggungnya Dia tidak akan pernah membiarkannya siapapun itu Joel sangat pintar Dia tahu jika Lorenzo berhasil kembali dengan selamat Presiden tidak akan bisa berbuat macam-macam Jadi saat ini tidak boleh lagi membantunya Jika tidak kelak dia akan mati mengenaskan Namun dia harus bagaimana Joel merasa sangat cemas Saat ini Lily mengutus orang Mengirimnya seekor kura-kura Saat Joel melihatnya Dia sekira mengerti Sekarang dia lebih baik jadi seekor kura-kura Yang tidak ikut campur dalam masalah ini Agar selamat Jadi dia sekira bersembunyi Kali ini Winston juga belajar mengikuti Joel Joel bersembunyi dan Winston juga ikut bersembunyi Mereka berdua meninggalkan grup Mor Dan diam-diam kabur ke luar negeri Membuat Presiden dan istrinya Menggetahkan Kiki saking marahnya Tapi tidak bisa berbuat apa-apa Keadaan berlahan-lahan berbalik Sekarang istana Presiden sudah kehilangan kehormatannya Departemen Militer dan Departemen Hukum Mulai goyah Orang yang diutus untuk mengawasi keluarga Mor Juga kelihatan asal-asalan Bahkan mereka sengaja mempermudah Mereka masih menunggu Lorenzo kembali Keduanya begitu serius Sampai Presiden terpaksa mengadakan konferensi pers Untuk mengklarifikasi secara langsung mengenai beberapa hal Demi memulihkan reputasinya Keesokan harinya jam 3 sore Konferensi pers sudah siap Presiden baru bersiap naik Melakukan pidato Mendadak mendapat kabar mengejutkan Istri dan putri Presiden Tamara telah diculik Saat Presiden mendengarnya Dia langsung panik sampai wajahnya memucat Namun dia segera menenangkan diri Dia segera mengumumkan berita penculikan istri dan putrinya Di konferensi pers Setelah itu Dia mulai memperlihatkan keadaannya yang menyedihkan Demi menarik simpati rakyat Sambil menarik simpati rakyat Dia mendadak dapat teks pesan Tuan Presiden Anda memperlihatkan keadaanmu yang menyedihkan Untuk menarik simpati rakyat Tidak takut Kami membunuh istri dan putri Anda Pesan teks itu berasal dari sebuah nomor anonim Dia tidak tahu siapa yang mengirimnya Namun suasana hati Presiden yang semula tenang Tampak mulai gelisah Orang yang bisa menculik istri dan putrinya Dari istana Presiden yang dijaga dengan ketat Pasti bukan orang biasa Para penculik ini Sepertinya bisa melihat pergerakan Presiden Baik yang dia lakukan Maupun yang dia katakan Lagipula konferensi pers ini Bukanlah siaran yang berlangsung secara live Melainkan siaran rekaman Semua siaran yang ada saat ini terjadi Baru akan dirilis setelah ditinjau bagian Sekretariat Presiden terlebih dahulu Selain para setap yang ada di sini Satu-satunya pihak yang mengetahui Apa yang Presiden katakan adalah para wartawan ini Siapa sebenarnya orang ini? Apa tujuan mereka? Pak Presiden Apa Ibu Negara dan Nonata Mara Benar-benar diculik? Pak Presiden Menurut Anda Siapa yang menculik mereka? Pak Presiden Apa pendapat Anda Tentang berita penculikan keluarga Anda? Apa menurut Anda Ada seseorang yang sengaja menargetkan Anda? Pak Presiden Wartawan di bagian bawah Bertanya tanpa henti Presiden masih menata ponsel Dengan ekspresi gelisah Pak Presiden Konferensi peres ini Adalah kesempatan yang sangat bagus Untuk menarik simpati publik Kalau Anda tidak mengambil kesempatan ini Untuk mengklarifikasi rumor penculikan tersebut Takutnya kelak Opini publik akan semakin kacau Ujar salah satu wartawan Namun sekarang istri dan putrinya telah diculik Berkataan wartawan itu kelihatan sekali untuk mengancamnya Jika ia masih mau lanjut berbicara Dan membuat marah para penculik itu Istri dan putrinya akan berada dalam bahaya Namun jika tidak bicara Berarti tidak hanya kehilangan kesempatan ini Takutnya dunia luar akan melabelinya Berbuat salah dan takut ketahuan Pak Presiden Para wartawan itu masih terus mengajukan berbagai pertanyaan Cahaya menyilaukan dari lampu kamera yang tak terhitung jumlahnya Terus memburwardir Presiden Keterkejutan di mata Presiden berangsur-angsur menghilang Dia kemudian mengangkat kepalanya dengan pelan Sorat matanya tampak tegas dan marah Iya Istri dan putriku memang diculik Aku curiga Penculiknya adalah orang yang akhir-akhir ini membuat opini publik untuk memfitnahku Sambil berkata dia mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan pesan teks itu pada para wartawan Di saat bersamaan Aku berjalan kemari Aku mendapatkan pesan teks ini Mereka ingin menghalangiku Menjelaskan faktanya Sebenarnya Faktanya apa Pak Presiden Para wartawan itu makin bersemangat Ini adalah sebuah berita besar Jika disiarkan pasti akan mengundang banyak perhatian Sebenarnya Siapa penculik yang bisa menerobos perlindungan ketat Istana Presiden Dan menculik Ibu Negara dan Hunata Mara Masih ada beberapa wartawan yang mengajukan pertanyaan Mereka pasti bukan orang biasa kan Tentu saja Kata Presiden dengan emosi Orang yang bisa membuat begitu banyak opini publik untuk menindasku Serta menculik istri dan putriku Jelas bukan orang biasa Aku hanya ingin jadi seorang Presiden yang melayani publik Aku tidak tahu Sampai menghalangi jalan siapa Kenapa orang itu mau mencelakaiku Aku tahu Kalau sekarang aku mengatakan masalah ini Pasti akan membahayakan istri dan putriku Tapi sebagai seorang Presiden Aku tidak hanya bertanggung jawab atas reputasiku sendiri Juga seluruh nasib negara Imron Meskipun harus menggunakan nyawa istri dan putriku Aku juga harus mengklarifikasi faktanya Perkataan ini penuh dengan amarah Juga terdengar penuh dengan kesedihan yang rendah hati Pernyataan Presiden tersebut langsung menarik sejumlah simpati publik yang tak terhitung jumlahnya Rasanya ucapan Presiden seperti orang jujur yang sedang tertindas Dia tidak dapat menolak ancaman si penculik Dan sekarang dia sedang meminta bantuan semua orang Para wartawan itu mulai mengungkapkan kemarahan mereka Dan menunjukkan simpati terhadap Presiden Mereka mulai bertanya tentang situasi spesifiknya Bahkan ada yang berspekulasi Lorenzo Moore sengaja menyudutkannya untuk merebut posisi Presiden Begitu pernyataan ini keluar Banyak wartawan ikut menghiakannya Untuk sesaat opini publik sekarang berimbas balik Presiden menyaksikan semua ini dengan puas Dia tahu situasinya sudah mulai berbalik dan menguntungkannya Di saat bersamaan di sebuah gedung yang terbenggalai Nyonya Presiden tercengang saat menonton siaran itu melalui sebuah komputer Dia tahu suaminya adalah orang yang mementingkan kekuasaan dan status di atas segalanya Tidak tahu demi hal ini Dia malah tidak memperdulikan hidup dan mati dirinya dan putrinya Mungkinkah di matanya hidup mereka sangat tidak penting Kalaupun istrinya yang malang bisa diganti Bagaimana dengan putrinya? Putrinya adalah darah dagingnya sendiri Bagaimana bisa dia begitu kejam? Ini tidak benar Ini tidak Tamara melihat berita itu Dia yang awalnya sombong dan sesuka hati itu langsung panik Ayah sangat mencintaiku Dia pasti akan menyelamatkanku Itu pasti Pak Presiden Tidak berniat menyelamatkan kalian Orang bertopeng itu mengejek dan berkata dengan sinis Sepertinya Nyawa kalian sama sekali tidak berharga Sambil berkata begitu Dia memberi isyarat dua anak buahnya segera melangkah maju Untuk menyeret Tamara pergi Dan menekannya di samping penggiling daging besar Di saat yang sama pengawal lain menyalakan tombol hidup penggiling daging Tamara berteriak dengan takut Jangan Nyonya Presiden mencegah dengan cemas Kalian boleh lakukan apa yang kalian mau Jangan sakiti putriku Apapun boleh Naomi menggunakan pelatih menepuk wajahnya Pikirkan baik-baik Kalau kalian melepaskan putriku Aku akan melakukan apapun Nyonya Presiden berseru dengan cemas Oke Naomi memberi isyarat Dia mematikan tombol hidup penggiling daging Tapi Tamara sudah pingsan karena ketakutan Dia digantung dengan posisi terbalik di samping mesin penggiling daging Jika mesin itu dihidupkan Dia akan jatuh langsung ke dalam Nyonya Presiden tentu saja tahu maksud mereka Jika dia tidak menurut Putrinya akan mati dengan mengenaskan Kalian Mau aku melakukan apa? Nyonya Presiden gemetar ketakutan Tapi dia berusaha menenangkan diri Dia mati tidak masalah Yang penting putrinya tetap hidup Mudah Kamu tinggal menghadap ke kamera Dan jelaskan kejahatan kriminalmu Dengan Presiden secara jelas Saat Naomi berbicara Anak buahnya langsung datang mendekat dengan kamera Dan merekam Nyonya Presiden Aku tidak pernah menanyakan urusan Presiden Aku sama sekali tidak tahu Kata Nyonya Presiden dengan tegas Meskipun kalian mau membunuhku dan putriku Aku juga tidak bisa mengakui apapun Setelah bersenti Sesaat dia berkata lagi Hanya saja Aku bisa menjelaskan kesalahan yang ku perbuat Dan memberikan kebenaran pada Dewi Presiden bahkan tidak membedulikan hidup mati kalian Kamu masih melindunginya Naomi menunjuk komputer Lihat baik-baik Dia jelas tahu dengan berkata begitu Presiden bahkan tidak membedulikan hidup mati kalian Kamu masih melindunginya Naomi menunjuk komputer Lihat baik-baik Dia jelas tahu dengan berkata begitu Kami pasti akan membunuh kalian Dia sama sekali tidak merasa tidak tega Orang ini hanya memikirkan dirinya sendiri Iya Nyonya Presiden tertawa mengejek Seumur hidupnya Dia memang egois Di matanya Semua orang adalah bidaknya Termasuk aku dan putriku Lantas Kenapa kamu masih melindunginya? Naomi tidak mengerti Aku bukan melindunginya Tapi aku memang tidak tahu Kata istri Presiden dengan serius Rasa waspadanya sangat kuat Dia bahkan sangat waspada padaku Masalah besar Kamu memang tidak tahu Setidaknya Pasti tahu masalah kecil Kata Naomi sambil tersenyum sinis Aku tanya Kamu hanya perlu menjawab Lorenzo memang hebat Dari awal aku sudah tahu Kalau dia bisa hidup saat kembali Habislah kami Nyonya Presiden tahu mereka adalah orang-orang Lorenzo Meskipun wanita ini tidak sepenuhnya Memahami urusan Presiden Mereka tetap bisa menyusun Kerangkah Dan membiarkannya Menjawabnya Dengan begitu Pasti bisa mengorek Banyak informasi penting Presiden saat ini Pastinya masih merasa bangga Dia merasa Para bandit Menculik istri dan putrinya Bisa memberinya Kesempatan Untuk Memperlihatkan Kesedihannya Dan menarik simpati rakyat Jika dia bisa menang Dia bisa membalikkan keadaan Namun dia tidak menyangka Hal itu akan membuat istrinya Sangat kecewa Wanita itu tidak lagi memperdulikan Hubungannya dengan suaminya Dan hanya ingin menyelamatkan putrinya Ini semua juga merupakan Tujuan Lorenzo menculik mereka Sekarang Hadap ke kamera Jawab dengan jujur Bagaimana kamu menjebak Nona Dewi Parentah Naomi Dengan dingin Dimulai Dari putri haramu itu Tamara Presiden masih saja Memperlihatkan Kesedihannya Untuk menarik simpati rakyat Di sebelah sini Ada berita terkini Yang terus dipublikasikan Nyonya Presiden sendiri Mengakui masalah Pembunuhan terhadap Dewi Sama seperti yang diduga Sebelumnya di berita Denny adalah kekasih gelap Tamara Dan Tania adalah anak haramnya Akibat kematian Tania Tamara yang hidupnya tidak bahagia Menderita depresi berat Serta mengalami gangguan jiwa Nyonya Presiden Menyalahkan Dewi atas segalanya Dia menggunakan kesempatan Lorenzo yang mengalami kecelakaan Dan mulai balas dendamnya Dia sengaja menciptakan Kesempatan bertemu Ayah dan anak keluarga Henderson Dia meracuni Mikkel Dan menuduh Dewi Di dalam video Nyonya Presiden bahkan Mengakui bagaimana Dia menyuap dokter keluarga Dari keluarga Henderson Dan bagian forensik Secara detail Masalah sangat detail Dan buktinya sangat konkret Tidak perlu diragukan lagi Terima kasih